selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semuanya kembali lagi bersama Billy Gur oke guys, di video kali ini aku bakalan membahas dengan singkat, lengkap, dan juga simple materi matematika kelas 11 yaitu barisan dan direct barisan dan direct oke ya, jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita berputar dulu lalu senam, ya, kiri, kanan, ok oke guys ya, kayaknya kita gak perlu banyak tingkah itu langsung aja siapin alat tulis kertas hati dan pikiran teman-teman ke pasar naik ojol, langsung aja kita gaspol, let's go teman-teman ya, jadi pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu barisan dan apa itu direct ya, kita akan mulai dari barisan dulu kalau kita denger kata-kata barisan, pasti yang terpikir adalah jajaran orang-orang ya, atau barisan orang-orang, kumpulan orang-orang nah, sama dengan konteksnya di barisan matematika ini, jadi barisan itu adalah kumpulan angka-angka yang berderetan barisan, misalnya aku punya 1, 2, 3, 4, 5 ini barisan kalau aku punya gini, angka yang random ya, 4, 6, min, 70, 100 ini juga barisan kalau aku punya, 3, 3, 3, 3, 3, 3, banyak banget ya ini juga barisan jadi, barisan itu intinya adalah angka yang berbaris atau nempel ya, sama kayak kita baris udah, gitu aja dari semua barisan yang ada itu ada 2 barisan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat yang istimewa yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri nah, 2 barisan inilah yang akan menjadi topik utama kita di materi kelas 11 ini, teman-teman oke, sebelum kita masuk ke barisan aritmetika dan geometrinya kita pahami dulu 2 unsur penting dalam sebuah barisan nah, perhatikan barisan berikut ini di sini, aku punya barisan bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, sampai 99 unsur pertama dari barisan yang terpenting adalah ini guys, ya yang paling depan nah, bilangan yang berada di paling depan ini itu punya sebuah nama atau sebutan biasa dikenal dengan huruf A kemudian, teman-teman kan ini barisannya ada banyak ya, bilangannya ya ini ada angka yang pertama, angka yang kedua, angka yang ketiga, angka yang keempat angka kelima, angka keenam, sampai angka yang kelima nah, dulu matematikawan sepakat untuk memberikan istilah U, teman-teman ya U1, itu artinya adalah suku pertama, atau angka pertama dalam barisan itu nah, U2 ya, U2-nya ini kan nah, angka kedua di barisan itu U3, angka ketiga U4, angka keempat nah, jadi nanti kita gak usah lagi bilang itu, angka ke-70 no, 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 kita sebutnya U ke-70 atau angka ke-70 nah, ini U6, U5 ya yang terakhir ini disebut dengan U50, atau bilangan ke-50 seperti itu, teman-teman oke, jadi intinya A itu adalah bilangan paling depan U itu adalah suku ke U3 berarti suku ke, atau angka ketiga sip nah, sekarang kita akan membahas tentang tentang barisan aritmetika coba kita perhatikan barisan angka-angka ini ya 1, 3, 5, 7, 9, 11, sampai 99 ini tanpa aku beritahu apa-apa jadi hanya dengan kreativitas dan logika teman-teman pola dari barisan ini itu apa sih teman-teman? kalau kita perhatikan ya dari yang pertama ke yang sini ya kan 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 polanya apa teman-teman? bertambah, berkurang, dikali, nah benar banget bertambah 2, 1 ke 3 tambah 2 ya 3 ke 5, nambah 2, 5 ke 7, nambah 2, 7 ke 9, nambah 2, nambah 2, nambah 2 jadi kalau menurut aku barisan aritmetika itu definisinya adalah kumpulan angka-angka yang lompatannya itu selalu sama atau bedanya selalu sama plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, gitu kan nah misalkan contoh yang lain gini ya apakah ini adalah barisan aritmetika? coba teman-teman lihat jawabannya adalah iya kenapa? karena dia lompatnya atau bedanya selalu sama yaitu berapa? plus 3, plus 3, plus 3, dan plus 3 kemudian kalau ini guys 4, 1, men 2, men 5 apakah ini barisan aritmetika? coba kita cek ya bedanya berapa 4 ke 1 ini apa? men 3, 1 ke men 2 berkurang 3 men 2 ke men 5 berkurang 3 juga nah, lompatannya atau bedanya selalu sama yaitu negatif 3 jadi inilah yang namanya barisan aritmetika pokoknya selisihnya atau bedanya itu selalu sama bisa plus, bisa minus di dalam barisan aritmetika ini kita mengenal satu unsur baru yaitu adalah ini guys bedanya ini berapa? biasa disingat dengan B atau beda kalau barisan ini bedanya berarti men 3 gitu nah, kalau barisan yang ganjil gini berarti bedanya berapa? berarti bedanya adalah plus 2 atau 2 seperti itu oke, jadi kalau yang ini barisan ini A-nya berapa guys? A-nya, ayo ingat A itu adalah angka pertama yaitu 1 nah, teman-teman sekarang coba perhatikan barisan yang satu ini 1 4 7 10 13 yuk, kita cek dulu ya yang pertama A-nya berapa? ingat A itu adalah angka atau suku pertama 1 kemudian B-nya berapa teman-teman? bedanya berapa? tinggal kita lihat ya dia lompatnya berapa ini 1 ke 4 O plus 3 4 ke 7 O plus 3 berarti bedanya adalah 3 sekarang kalau aku tanya ke kalian U2 berapa? nah, ingat U ini apa? suku ke suku ke 2 berarti yang mana? ini yang pertama ini yang ke 2 berarti U2-nya adalah 4 kalau U4-nya berapa guys? suku ke 4 ini suku pertama suku ke 2 suku ke 3 angka ke 4 nah 10 mudah ya karena masih bisa kita lihat dengan mata kalau sekarang aku tanya U30 berapa teman-teman? suku atau angka ke 30? aku mau mencari dengan manual jadi akan aku urutin sampai suku ke 30 boleh gak? sampai ke 30 ya boleh tapi tidak baik untuk kesehatan mental dan just money nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari suku ke N nah, ini boleh kalian catat ya jadi barisan aritmetika rumus mencari UN atau suku ke N N itu apakah N itu ya angka yang diminta misal di soal ini U30 berarti N-nya 30 jadi U100 U50 N ini bisa berapapun pokoknya angka rumusnya adalah A ditambah N-1 kali beda nah anip A ditambah N-1 kali beda contoh kita cek ya U2 apakah benar nih kalau kita cari dengan rumus ini sama hasilnya berarti U2-nya apa? A A-nya tadi 1 ya 1 ditambah N-1 berarti kalau U2 N-nya kan 2 ya teman-teman ya nah N-nya itu pokoknya angka yang dibawahnya U ini kalau U2 ya berarti N-nya 2 2-1 kali B-nya berapa? 3 1 tambah 1 kali 3 4 sama gak teman-teman? sama ya berarti kalau kita mau cari U30 tinggal pakai apa? gak usah dihitung manual tinggal dimasukkan sini aja A A-nya 1 ya tambah N-1 N-nya berarti 30 ya teman-teman ya sesuai dengan angka ini 30-nya 1 kali B-nya 3 nah tinggal kita hitung 1 tambah 29 kali 3 ketemu hasilnya 88 ingat rumus ini hanya berlaku untuk barisan aritmetika yang bedanya atau lompatnya selalu sama masih di barisan yang sama coba teman-teman cari U15 U40 dan U101 yang mudah nanti komen nanti aku cek jawaban kalian sip nah sekarang coba kita kerjakan soal yang ini bareng-bareng ya teman-teman ya diketahui sebuah deret aritmetika dengan U3 sama dengan 14 ya informasi penting dan U6 sama dengan 29 ingat teman-teman identitas UN sama dengan A ditambah N-1 kali P jadi sekarang coba kita amat yang ini U3 itu kan sama dengan 14 tapi kalau secara rumus teman-teman U3 sama dengan A ditambah N N-nya 3 ya berarti ya 3-1 kali P kita sederhanakan berarti A ditambah 2P hasilnya adalah 14 nah kita simpan sebagai persamaan yang pertama lanjut U6-nya U6 sama dengan A ditambah N-1 N-nya berarti 6 ya 6-1 kali P A ditambah 5B sama dengan berapa diketahuinya 29 nah persamaan 2 oke teman-teman sekarang kita gabungkan ya persamaan 1 A ditambah 2B sama dengan 14 persamaan 2 A ditambah 5B sama dengan 29 tinggal kita eliminasi aja kita kurangi negatif 3B sama dengan negatif 15 berarti B-nya adalah 5 masukkan ke salah satu persamaannya nanti ketemu yang persamaan pertama ya A ditambah 2 kali 5 14 berarti A-nya adalah 4 nah yang ditanya U10 ya teman-teman ya U10 sama dengan A ditambah N-1 10-1 kali B A-nya 4 ditambah 9 kali 5 sama dengan 49 jadi kuncinya kalau kita tahu A-nya berapa B-nya berapa kita bisa cari suku atau angka keberapapun UN-nya kita pasti bakalan tahu mantap nah sekarang teman-teman ya kita akan lanjut ke yang namanya deret deret aritmetika oke selepet deret itu simple banget ini kan namanya barisan aritmetika nah yang dinamakan deret ini tuh adalah barisan ini kita mau jumlahkan nah udah itu aja teman-teman deret ini artinya adalah penjumlahan dari sebuah barisan deret ini disimbulkan dengan huruf S N teman-teman misal kita punya barisan aritmetika yang ini ya 1 3 5 7 9 11 13 15 nah kalau misalkan UN U4 ingat kalau U itu artinya suku keempat atau angka keempat berarti yang mana angka keempat 1 2 3 4 yang ini kan 7 tapi sekarang kalau sekarang tanyaannya S4 itu artinya adalah penjumlahan 4 suku pertama teman-teman jadi dari yang 1 3 5 sampai 7 ini nah kita bisa hitung manual ya 16 jadi deret ini ini cuma benar-benar penjumlahan suku-sukunya kalau aku mau bilang S6 berarti yang mana yaudah sampai suku ke-6 ya 1 3 5 7 9 tambah 11 ngitungnya udah mulai menantang ya ini sama dengan 36 sekarang pertanyaannya kalau S 100 berapa teman-teman nah sekarang kita akan lihat bagaimana caranya menghitung tanpa manual ya kalau manual itu kan tidak baik untuk kesehatan jasmani dan rohani nah sekarang misalkan kita melihat barisan aritmetika yang paling sederhana ya yaitu yang bedanya 1-1-1 dan kita menjumlahkan sampai 100 atau S 100 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 100 jadi ternyata ada pola yang sangat cantik teman-teman dari deret aritmetika ini yaitu seperti ini ya perhatikan kita fokus pada suku yang paling depan dengan yang paling belakang teman-teman kalau kita tambahkan 1 ditambah 100 hasilnya 101 ya sekarang kita geser lagi suku kedua dengan suku yang ke 99 ini kita jumlahkan 2 ditambah 99 hasilnya 101 lagi loh ya terus coba kita geser lagi 3 dengan yang 98 kita jumlahkan hasilnya 101 lagi jadi intinya kalau kita kelomok-kelomokkan yang paling depan dengan paling belakang ya terus geser satu-satu ya itu mereka jumlahnya selalu 101 nah kalau disini ada 100 bilangan nih kita mau kelomok-kelomokkan 22 berarti totalnya ada 50 kelompok ya kan ada 1 sama 100 ada 2 sama 99 ya kan ada 3 sama 98 dan seterusnya dan seterusnya nanti sampai 50 sama 51 yang tiap-tiap kelompoknya itu jumlahnya berapa teman-teman 101 nah jadi kalau mau di total semua tinggal 101 nya ada 50 jadilah 5050 nah ya jadi konsep atau trik inilah yang mendasari rumus dari deret aritmetika atau SN kalau kita lihat langsung di buku langsung rumus SN dirumuskan sebagai seperti ini teman-teman ya N per 2 dikali A plus UN maksudnya apa? kita lihat A plus UN itu artinya apa? suku paling awal ditambah dengan UN U100 berarti ya suku paling terakhir 1 tambah 100 yaitu 101 terus N per 2 ini apa? banyaknya pasangan-pasangan ya teman-teman jadi coba kita selesaikan dengan rumus ya N per 2 S 100 ya berarti 100 per 2 kali A hanya 1 tambah UN berarti U 100 ya kan suku ke 100 nya 100 ini nanti hasilnya sama dengan 50 kali 101 sama dengan 5050 nah begitu berikutnya coba kita lihat contoh soal yang ini ya teman-teman ya kita disuruh mencari SN dari ini kita lihat rumusnya ya SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN oke A nya kita tahu teman-teman ya 2 ini A nya UN nya suku paling terakhir 119 tapi sekarang pertanyaannya adalah N nya berapa teman-teman jadi kita cari dulu N nya berapa sih caranya gimana? simple kita tahu bahwa UN ya disini itu adalah 119 rumusnya UN itu apa teman-teman? A ditambah N minus 1 kali B bedanya adalah 3 nah jadi 119 sama dengan A nya 2 ya 2 ditambah N minus 1 kali 3 nah kita selesaikan persamaannya 2 ditambah 3N minus 3 jadi nanti ketemu 3N sama dengan 120 N nya adalah 40 nah jadi kita tahu bahwa 119 ini adalah suku ke 40 oke jadi kalau mau cari jumlahnya S40 sama dengan N per 2 40 per 2 kali awal A 2 ditambah suku terakhir 119 20 dikali 121 sama dengan 2420 nah gitu jadi ya ingat kadang-kadang kita harus mencari dulu N nya berapa baru bisa menyelesaikan soalnya oke jadi itu tadi tentang deret dan barisan aritmetika yang dasar sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu barisan dan deret geometri teman-teman konsepnya mirip cuman beda polanya aja kalau barisan aritmetika itu dikenal dengan barisan penjumlahan atau pengurangan barisan geometri ini kita kenal dengan barisan perkalian atau pembagian maksudnya gimana coba perhatikan ini adalah salah satu contoh barisan geometri teman-teman kalau kita lihat ya 1 ke 2 dikali 2 2 ke 4 dikali 2 4 ke 8 dikali 2 kalau ada kumpulan angka-angka yang polanya seperti ini ya jadi semakin ke kanan itu dikalikan dengan sebuah angka yang sama terus ya ini yang dikenal dengan nama barisan geometri kalau tadi di barisan aritmetika kita kenal istilah atau unsur baru yaitu beda atau selisih atau lompatan tiap elemennya disini kita kenal dengan nama rasio teman-teman ya atau disimulkan dengan huruf R R ini apa? ya ini ya dia itu dikalikan berapa sih ke sampingnya ini? nah kali 2 berarti di soal ini eratnya adalah 2 yuk sekalian kita cek A-nya berapa A-nya 1 ya sama guys di soal-soal barisan geometri kita itu pasti akan disuruh untuk mencari U40 U10 gitu kan suku ke 5 suku ke 4 kalau misal U2 berapa? suku ke 2 atau angka ke 2 dari barisan ini ini angka pertama ini angka kedua ya berarti 2 kalau U4 berapa U4? nah 8 kalau U20 gimana kita mencarinya? nah sama dengan dari barisan aritmetika juga ada formulanya teman-teman jadi formula untuk UN dari barisan geometri atau suku ke N adalah A dikali R pangkat N min 1 A dikali R pangkat N min 1 arni teman-teman ya coba kita cek U4 nya 8 oke kalau kita masukkan rumus U4 sama dengan A A-nya berapa tadi teman-teman? ini ya suku paling pertama ya 1 ya A-nya 1 dikali R rasionya nah ini kesini kali berapa sih? kali 2 2 pangkat N min 1 ini yang 4 kan? berarti 4 min 1 2 pangkat 3 8 sama teman-teman U11 berarti tinggal A 1 kali R 2 pangkat 11 min 1 1 kali 2 pangkat 10 2 pangkat 10 tinggal teman-teman hitung berapa hasilnya oke kita perhatikan contoh soal yang berikut ini diketahui barisan geometri dengan U2 nya 9 U4 nya 81 tentukan U3 nya berapa kalau ingat geometri ya ingat ya kalau geometri UN sama dengan arni A kali R pangkat N min 1 jangan kebalik dengan yang aritmetika ya yuk kita tulis U2 sama dengan berarti A kali R pangkat N nya 2 ya 2 min 1 1 sama dengan 9 A kali R sama dengan 9 karena pangkat 1 U4 sama dengan A kali R pangkat N nya 4 4 min 1 A kali R pangkat 3 sama dengan 81 tadi persamaan pertama ini persamaan kedua nah sekarang coba kita pisahkan ya persamaan 2 gini ya A kali R pangkat 3 sama dengan 81 persamaan 1 tadi disini ya nih A kali R sama dengan 9 tinggal kita bagi aja temen-temen ya A R pangkat 3 dibagi A R sama dengan 81 dibagi 9 A nya coret R pangkat 3 dibagi R jadinya R kuadrat nah berarti R nya adalah akar 9 bisa 3 bisa negatif 3 hati-hati ya nah tapi disini kita ambil yang 3 aja temen-temen R nya 3 berarti A nya berapa coba kita masukkan ke salah satu persamaan misalnya yang ini ya A kali R sama dengan 9 A kali 3 sama dengan 9 berarti A nya adalah 3 juga oke berarti suku ketiganya berapa temen-temen U3 sama dengan A kali R pangkat 3 main 1 A nya 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 27 oke yang terakhir kita masuk ke deret geometri sama konsepnya dengan deret aritematika jadi deret geometri ini cuman ya kita punya barisan geometri kita mau jumlahkan kita punya barisan geometri ya dengan A nya sama dengan 1 R nya berapa nih 1 ke 3 berarti kali 3 R nya adalah 3 diminta berapa nih penjumlahan berapa suku pertama nih 5 S5 rumusnya adalah seperti ini temen-temen S N sama dengan ada 2 versi A kali R pangkat N min 1 per R min 1 atau A kali 1 min R pangkat N per 1 min R yang kanan ini bisa dipakai saat R nya pecahan temen-temen kalau bukan pecahan kita bisa pakai yang kiri kita kerjakan soal yang ini dengan rumusnya S5 sama dengan A kali R pangkat 5 min 1 per R min 1 kita masukkan ya hanya 1 R nya 3 1 kali 3 pangkat 5 min 1 dibagi 3 min 1 sama dengan 2 4 2 per 2 1 2 1 oke kalau gitu temen-temen semoga dengan ini aku cukup bisa membantu temen-temen memahami materi dasar barisan dan deret terima kasih banget buat kalian yang udah menonton semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian stay safe temen-temen stay happy jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di video-video berikutnya di video-video berikutnya sampai jumpa bye-bye sub indo by broth3rmax